bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat sambal bawang disini ada cabai rawit merah 100 gram cabai rawit hijaunya sekitaran 40 gram kemudian cabai merah besarnya 7 buah kemudian untuk bawangnya 100 gram bawang merah 2 siung aja bawang putih ini bahan akan kita haluskan pertama-tama aku mau blender bawangnya dulu ya teman-teman ini gak pakai air, aku blender kasar seperti ini nah ini untuk cabainya juga aku blender kasar ini gak aku pakai gak pakai air ya teman-teman blendernya oke seperti ini kira-kira ini udah selesai semua sekarang waktunya kita tumis nah ini sekarang waktunya kita tumis ya teman-teman sambalnya ini minyaknya aku banyakan sedikit supaya sambal bawangnya itu tahan lama ya teman-teman nah seperti ini jadi cukup minyak aja jadi gak ada tambah-tambahan air ya teman-teman ini rasanya pedes gurih harum bawangnya enak banget teman-teman ini kalau makan pakai tahu tempe dipakai sambal bawang ini wuh ini teman-teman bisa nambah terus makannya ya apalagi pakai ikan goreng juga cocok ayam goreng pokoknya sambal bawang ini enak teman-teman oke kita aduk-aduk aja ini dengan api kecil ya teman-teman masukkan garam masukkan garam secukupnya kemudian masukkan gula pasir secukupnya nah disini aku gak pakai penyedap lagi teman-teman supaya rasa pedesnya itu gak berkurang ya jadi kalau udah dipakai gula pasir penyedap lagi takutnya kurang pedes nah ini kita aduk-aduk ya teman-teman karena kalau sambal itu dia rawan gosong ini udah bisa diicip jadi apa yang kurang bisa ditambahkan kalau kira-kira udah matang udah bisa dimatikan kompornya ya teman-teman nah ini sambalnya udah matang ini udah tanak ya teman-teman kita masaknya ini bisa tahan lama teman-teman nah ini sekarang waktunya kita mau makan nah ini dia teman-teman sambal bawang yang super enak ini teman-teman kalau dibuat sambal bawang pagi-pagi mau sarapan ya pakai sambal bawang ini bisa nambah makannya teman-teman bisa dimakan pakai ayam goreng tempe goreng dan tahu goreng ya teman-teman pakai ikan juga mantul ini rasanya pedes banget teman-teman karena aku suka pedes ini makannya semangat banget terima kasih buat teman-teman yang udah menonton sampai ketemu lagi ya Assalamualaikum